Baik, segmen selanjutnya Anda akan menemukan kalender bulanan. Nah kalender bulanan ini kosong, Anda bisa isi jadwalnya Anda, Anda bisa isi meetingnya Anda atau Anda bisa mengisi jadwal-jadwal penting lainnya atau Anda bisa seperti istri saya memasukkan semua jadwalnya dia ke dalam kalender. Depends, setiap orang akan berbeda-beda. Gunakan kalender ini hanya untuk baseline-nya adalah untuk reminder, deadline tertentu, meeting tertentu atau aktivitas-aktivitas penting atau acara-acara penting tertentu dalam hidup Anda. Nah lingkaran-lingkaran ini adalah untuk Anda isi tanggalnya. Jadi Anda sesuaikan kalau bulan ini, bulan yang sedang berjalan ini dia mulai tanggal 1 itu dari hari apa kemudian dilanjutkan. Nah fokus bulan ini berarti apa yang Anda ingin fokuskan? Anda tulis deadline-deadline Anda, Anda tulis jadwal-jadwal penting Anda atau sekedar 1-2 fokus yang perlu Anda selesaikan. Misalkan fokus saya bulan ini adalah fully membahas tentang sync planner atau fokus saya bulan ini adalah fully memikirkan tentang perusahaan XXX yang saya sebutkan di awal tentang bagaimana membangun itu. Jadi dengan kita menuliskan hal-hal seperti ini, kita memerintahkan kepada pikiran bawah sadar kita untuk mengarahkan fokus kita hanya pada hal-hal yang kita arahkan saja. Bukan pada hal yang di luar dari itu. Itu yang namanya distraksi. Oke? So very simple, disini ada notes juga. Bebas notes ini Anda mau sampaikan apa, mungkin perkembangan Anda atau apapun atau catatan-catatan penting yang perlu Anda perhatikan. Oke? Jadi setiap orang akan menghadapi situasi yang berbeda. Ini bebaskan kreasi Anda, bebaskan, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang model minggu terbaik Anda dan bagaimana model minggu terbaik akan mengubah produktif dasarnya.